tips mencuci dengan alat-alat yang sederhana ada botol dan juga sabun cuci botol khusus bayi, aku pakai selik, kemudian cotton bud, dan juga spong untuk mencuci piring oke, langkah pertama sebelum kita cuci botolnya kita lepas semua bagian mulai dari sedotan kemudian penutup yang kecil ini dan juga sedotan kecil pokoknya kita lepas semua langkah pertama basahi dulu sponsnya dengan air, kemudian kita buang supaya nanti mempermudah dan juga kita beri seliknya sedikit aja oke, kita basahi dulu semuanya, botolnya itu nah, kemudian kita cuci dengan sponsnya sampai bersih kita bersihkan pelan-pelan yang bagian yang lembut ya bun supaya tidak melukai botolnya jadi tidak tergores kemudian penutupnya juga kita bersihkan sampai bersih kesalah-selanya jangan sampai ada kotoran yang tersisa kemudian kemudian bagian penutup botol yang kecil kita bersihkan kesalah-selanya sampai bersih kemudian si sedotan yang panjang ini juga permukaan luarnya kita pakai spons kemudian yang dalamnya kita pakai cotton bud tapi kalau bunda di rumah punya yang untuk khusus bayi bisa aja untuk membersihkan sedotan tapi aku tidak punya jadi pakai cotton bud supaya menghemat budget juga kemudian bagian yang kecil juga kita bersihkan bagian luarnya dulu kemudian bagian dalamnya juga kita bersihkan sampai benar-benar bersih karena apalagi bekas susu itu juga kan menempel di sedotan bagian dalamnya kemudian kita bilas semua botolnya itu dengan air mengalir dan sampai benar-benar bersih dan sampai sabunnya itu hilang dan tidak ada bau sabun nah kayak gini sudah bersih kemudian kita bilas semua bagian botolnya ya bund sampai benar-benar bersih nah bagian sedotannya juga ini yang bagian dalam juga jangan sampai ada sabun yang tersisa pokoknya harus benar-benar bersih nah kemudian yang bagian penutupnya juga kita bersihkan bagian sedotan kecil juga kita bersihkan dan kita bilas dengan air mengalir sampai bersih langkah selanjutnya sebelum kita sterilkan lebih baik kita pasang dulu bagian sedotan yang kecil dan bagian penutup dan juga bagian sedotan yang panjang supaya nanti pas setelah disterilkan kita tidak pegang-pegang lagi dan memang botolnya benar-benar steril gitu oke bun ini aku cara mensterilkannya pakai cara direbus karena di buku petunjuk juga ada cara merebus dan cara mensterilkan ataupun pakai cara-cara kimia tapi aku pakai cara yang direbus karena aku punya steril alat botol jadi aku pakai direbus ini dan kita masukkan semuanya setelah mendidih ya nah kemudian kita set waktu nah 5 menit pokoknya sampai semuanya bagian itu permukaannya kerendam semua nah kita pegangin kayak gini atau kita biarkan aja sampai semuanya tersterilkan oke dan waktunya 5 menit berlalu sudah selesai kemudian kita angkat botolnya nah kemudian kita tunggu sampai botolnya dingin baru kita bikin susu ya bun ataupun minum air putih aja nah ini hasil dari rebusan air tadi dan perlu diperhatikan bunda di rumah wajib melihat buku petunjuk sebelum merebus ataupun mensterilkan botol karena setiap botol ataupun setiap merek botol itu punya cara cara tersendiri untuk merebus atau punya cara tersendiri untuk mensterilkan botol jadi berbeda-beda nah kalau botolnya Rara ini merek pigeon siapa tahu bunda di rumah sama mereknya botolnya jadi selamat mencoba ya